Terkait dengan kasus penembakan warga suku anak dalam di Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari, akhirnya pihak kepolisian berhasil menangkap pelaku yang berjumlah dua orang. Kepolisian Resort Batanghari berhasil mengungkap dan melakukan penangkapan terhadap kasus penembakan yang menewaskan seorang warga suku anak dalam di Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari. Dalam penangkapan tersebut, ada dua pelaku yang terlibat dalam kasus tersebut. Kedua pelaku adalah pihak keamanan yang bekerja di PT APL di Kecamatan Marosebo Ulu. Kapolres Batanghari AKBP Bambang Purwanto dalam keterangan rilisnya selasa 22 November mengatakan jika penangkapan tersebut berdasarkan hasil penyelidikan pihak kepolisian. Diketahui kronologis kejadian saat kedua pelaku sedang melakukan patroli dan mendengar ada suara ribut. Oleh karena itu, pelaku langsung melakukan penembakan terhadap korban. Dikatakan kapolres, kedua pelaku mengaku secara spontan menembak korban. Untuk barang bukti yang diamankan polisi saat ini, yakni baju kaos dan celana pendek yang digunakan pelaku. Jadi untuk kronologis kejadian ada, mungkin sebagai petugas keaman di situ, langsung amin tangan dengan rekan-rekan ini ditembak. Untuk korban, amin. Malam tiranya.